Halo Tribunus, selamat pagi kembali lagi bersama kontributor Tribun Jabari Lepang Aneran. Dan saat ini Tribunus saya berada di samping atau di tanggul sungai Citanui ya, di wilayah Kalipucang, Kabupaten Kepang Aneran. Dan ini saya tepat berada di perbatasan dekat jembatan Panci Mas, penghubung antara Jawa Barat dan Jawa Tengah. Dan dari sini Tribunus saya melaporkan langsung kondisi surutnya sungai Citanui, setelah sebelumnya diraporkan meluap di sekitar bibir sungai di wilayah Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Kepang Aneran. Dan saat ini Tribunus bisa kita lihat kondisi sungai Citanui, tampak surut dan tihang jembatan juga lengang, terlihat rang ya, beton yang terlancap di bawah jembatan. Kemudian selain itu Tribunus, kondisi sungai juga banyak sampah berserakan ya di sekitar sungai Citanui, di perbatasan tepatnya antara Kalipucang, Pangandaran, dan juga Rawahapu ya, Pangandaran, Rawahapu, Cilacap, Jawa Tengah. Dan ini bisa kita lihat, surutnya cukup drastis ya, ada perbedaan sekitar 1,5 meter sampai 2 meter ya, dari bibir tanggul sungai Citanui. Namun ketika surutnya bisa kita lihat, tadi seperti yang saya laporkan kondisi sungai, banyak sampah berserakan, jadi yang bisa kita lihat di sekitar sungai Citanui ini ya, ini kita bisa zoom Tribunus, kondisinya cukup banyak sampah berserakan ketika sungai Citanui ini surut ya, dan bisa kita lihat seperti yang terjadi saat ini, dan ini diakibatkan karena banyaknya warga yang membuang sampah sembarangan ya, dari sekitar wilayah sungai Citanui, di antara perbatasan Kalipucang dan Cilacap atau Pangandaran Jawa Barat, Cilacap, Jawa Tengah. Oke Tribunus, cukup sekian laporan dari partner melaporkan kondisi sungai surut, dan juga banyaknya sampah yang berserakan di sekitar sungai Citanui. Terima kasih sudah menonton!